Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga Minggu 1 Mei 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat adanya penambahan 244 kasus baru COVID-19. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di tanah air saat ini mencapai 6.047.040, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. Informasi ini juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Ada pun berdasarkan data yang sama pasien sembuh infeksi COVID-19 pun mengalami peningkatan. Dalam sehari jumlahnya bertambah 633 kasus. Dengan demikian jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 5.883.293. Sementara jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 27 hingga 28 April 2022, terdapat 16 kasus kematian. Maka secara kumulatif kasus kematian akibat COVID-19 kini mencapai 156.273. Satgas juga melaporkan saat ini tercatat adanya 7.474 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Pemerintah pun menyampaikan terdapat 1.368 orang yang berstatus suspek. Lebih lanjut terdapat 510 kawabatan atau kota yang terpapar COVID-19 di 34 provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!